Misteri bayangan setan jilid 16. Walaupun watak huhang dingin, kaku kuku koai dan congkak tetapi terhadap perguruannya sangat menghormat dan tan kia beng memiliki seruling pualam putih hal ini berarti di alah ciang bunjin dari perguruan. Oleh sebab itu sejak munculnya pemuda tersebut di tengah kalangan dia sama sekali tidak berbicara sepatah katapun. Ia sudah serahkan seluruh persoalan ini ke tangan siau sutenya ini. Sedangkan suheisin teo walaupun menghormati tan kia beng sebagai toakonya, tetapi di dalam keadaan semacam ini ia tak dapat berdiam diri. Mendadak badannya maju ke depan, kemudian kepada ci si sang jin tegurnya dingin, aku si pencuri tua selamanya tidak akan mengganggu orang jika orang lain tidak mulai mengganggu aku dulu kedatanganku kali ini ke gunung ui sampai tidak lebih karena memandang kepentingan tan kia beng. HMM jangan kalian kira partai siau lim adalah sebuah partai besar lantas aku tidak berani cari gara-gara jikalau sampai aku si pencuri tua sudah gusar. Heee, heee, rasanya tidak akan mendatangkan banyak keuntungan buat kalian. Sebelum ci si sang jin memberikan jawabannya, si pek toh cuncu sudah menyambung pula dengan ada yang seram. Kalian semua betul-betul tidak tahu diri dan menggigit kawan sendiri, aku syuler beracun bersama-sama toh aku dari jauh datang kemari untuk bantu kalian mengusir musuh. Tidak disangka ternyata kalian menganggap si pencuri tua serta hungheng sebagai musuh buyutan. HMM sekarang kita tidak usah banyak berbicara lagi, kini kau si huasyo gede boleh ambil keputusan dengan satu ucapan, Jikalau kalian sungguh-sungguh mau berkelahi, haaa, 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 aku si ular beracun pun sudah seharusnya mencoba-coba kelihayan dari ilmu silat aliram siau lim be. Keadaan dari ci si sang jin pada saat ini benar-benar serba salah, ia tahu jika urusan tak akan segampang itu, tetapi ia pun tak dapat berbuat apa-apa terhadap tuduhan susoknya yen yen tai su serta sutenya wugong si an su, ditambah pula tasbeh 108 buah mutiaranya kena dicuri, 30 orang anak muridnya kena terbunuh menghadapi peristiwa besar semacam ini ia sebagai seorang ci yang bunjin. Tak akan dapat ambil keputusan begitu saja tanpa melakukan suatu penyelidikan yang teliti. Ia sendiri pun mengerti empat orang yang berada di hadapannya rata-rata tak gampang diganggu, sekali salah bertindak kemungkinan sekali akan mendatangkan bencana yang tak ternilai buat partainya. Apalagi partai siau lim pada saat ini masih menghadapi banyak urusan, ia tidak ingin banyak menahan bibit permusuhan lagi dengan orang lain. Oleh karena itu setelah mendengar perkataan yang ketus dari kedua orang siluman tua tersebut ia menghela nafas panjang dan goyangkan kepalanya berulang kali. Pin Cheng pun tahu jika banyak urusan terjadi karena kesalahpahaman. Tetapi aku berharap kalian berdua suka menjawab secara terus terang apa maksud tujuan kalian dengan menyaru sebagai orang berkerudung dan lari-lari di gunung. Ui San Soal ini Cai Hai sendiri yang perintahkan jawab Tan Kiyabeng dengan cepat. Tujuannya hendak menolong mereka yang naik ke gunung untuk menonton keramaian mendadak. Wugong Sian Sumaju setindak ke sisi Chi Si Sang Jin kemudian tertawa dingin tiada hentinya. Heee, 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 usiamu masih kecil tapi berani benar pentang bacot bicara semaunya. Manusia semacam kau apa berhak untuk memerintahkan mereka sejak tadi Tan Kiyabeng sudah dapat mengenali kembali. Jika Sang Huasyo ini adalah salah seorang dari tiga orang Huasyo yang mengadakan pembicaraan rahasia di tengah hutan, tak terasa ia pun ikut tertawa dingin. Cai Hai sedang berbicara dengan Xiao Lim Chiang Bun Jin, apakah kau punya hak untuk ikut menimbrung di dalam hati kecilnya Wugong Sian Su sudah ada maksud tertentu? Ia mengerti jika Tan Kiyabeng dan kawan-kawannya bukanlah manusia yang boleh diganggu, oleh sebab itu ia sengaja hendak membakar hati mereka supaya dengan begitu tujuan mengusir mereka pergi dari sana bisa tercapai karenanya dengan air mukanya berubah hebat ia tertawa dingin. Heee, heee, sejak semula dia sudah tahu jika kalian manusia-manusia dari perguruan Teh Leng Bun tak seorang pun merupakan manusia baik. Si penjagal selaksali sudah penuh dosa dengan pembunuhannya yang mendekati kekalapan. Tai Gak Chung Chu pun sudah membunuh orang tak termilai jumlahnya, dan kini kau bersekongkol pula dengan pihak isana keburang emas untuk mengacau belo di gunung Uisan HMM. Mungkin kau bisa mengelabui orang lain tapi jangan harap bisa meloloskan diri dari sepasang metuhutiamu, Tan Kiyabeng yang mendengar ia menghina nama baik Teh Leng Bun. Dan, hawa gusar di hatinya tak dapat dikuasai lagi pikirnya. Peristiwa ini ada delapan bagian tentu hasil karyanya, jikalau rencana kejinya tidak aku bongkar, mungkin urusan akan semakin tidak bisa diberikan lagi, pikiran berputar, lima jari mendadak di pentangkan lebar-lebar dan langsung menyambar pergelangan tangan dari Wugong Siansu. Bajingan pengkhianat perguruan, ini hari kau tak bakal lolos dari keadilan bentaknya keras. Serangan yang dilancarkan ini cepat bagai kilat, tahu-tahu pergelangan tangan dari Wugong Siansu sudah tercengkeram kencang-kencang. Tetapi dengan kepandayan hasil latihan hampir mencapai puluhan tahun ini, mana dia suka menyerah dengan begitu saja hawa murninya kontan disalurkan untuk meronta sekuat tenaga. Tetapi cengkeraman dari Tankiya Beng sangat kencang bagaikan japitan besi, ia merasakan separuh badannya sudah kaku sama sekali tak bertenaga. Tindakan dari Tankiya Beng ini kontan memancing rasa tak puas dari para huwasyosya limpe lainnya, mereka bersama-sama membentak keras dan turun tangan untuk menolong. Si penjagal selaksali membentak keras, telapak tangannya dipentangkan mengirim segulung angin pukulan hawa dingin yang merasuk ke tulang sum-sum menahan datangnya terjangan para huwasyosya tersebut. Diikuti suara tertawa seram bergema memecahkan kesunyian, si pektok cuncu serta suhe sin teok pun sama-sama turun tangan. Empat buah telapak tangan besi berkelebat memenuhi angkasa, masing-masing orang mengirim satu pukulan dasyat ke depan. Ketika orang itu adalah jago-jago yang terkenal di seluruh dunia Kangous, tenaga luakang mereka amat sempurna dan kecuali Yen Yen Tai Su serta Chi Si Sang Jin tak ada yang bisa melawan. Oleh karena itu setelah mereka turun tangan maka para huwasyosya lainnya kontan kena terdesak mundur ke belakang. Setelah Tankiya Beng berhasil menawan Wugong Sian Su dengan cepat dibawanya ke hadapan Chi Si Sang Jin. Teriaknya keras, huwasyo ini bekerja sama dengan seorang huwasyo gemuk berusia pertengahan telah mengkhianati perguruan. Chai Hai sudah wakili Sang Jin untuk menawannya harap kasuka turun tangan memberi siksaan agar ia mau mengaku rasanya untuk menanyakan soal tasbehta isu yang hilang pun ia pasti mengetahui jelas. Air muka Chi Si Sang Jin berubah jadi dingin kaku, ia melirik sekejap ke arah Tankiya Beng. Mendesak dengan sepasang metu yang memancarkan cahaya tajam ia melototi sekejap ke atas wajah Wugong Sian Su, akhirnya sambil menghela napas panjang ujarnya, Sao Hiap, untuk sementara harap kasuka lepas tangan Tankiya Beng tertawa terbahak-bahak, selagi akan lepas tangan mendadak segulung angin pukulan yang mahadasyat membokong dari samping badan tanpa menoleh lagi badannya dengan ringan sudah menyingkir tiga depa ke arah samping. Setelah itu ia baru menoleh, Tampaklah Yan Yan Tai Su dengan wajah kaku sudah muncul di hadapannya. HMM sekalipun anak murid Siau Limbe tidak bercus, kau pun tidak usah banyak urusan untuk ikut campur, cepat lepaskan dia bentaknya keras. Sebetulnya Cai He pun tidak ingin banyak ikut campur dalam urusan partai kalian serutan Tankiya Beng dingin hanya saja dikarenakan urusan ini menyangkut kepentingan maka harus menjelaskan dahulu persoalan ini, mau percaya atau tidak itu terserah padamu sendiri. Kiranya Wugong Sian Su ini adalah murid kesayangan dari Yan Yan Tai Su sedang Seng Huo Sio ini pun merupakan seorang yang membelai anak didiknya melihat Tankiya Beng menuduh anak muridnya berhianat, hatinya jadi teramat gusar. Omong kosong kau dapatkan berita ini dari mana bentaknya kembali keras-keras. He-he, 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 Cai He dengar matuk kepala sendiri, tidak mungkin bisa salah lagi dengan Tankiya Beng sambil mendorong tubuh Wugong Sian Su ke arah Cisi Sang Jin. Si penjagal selaksali, Hu Hang yang selama ini tidak ikut ambil bicara, mendadak meloncat ke hadapan Tankiya Beng. Sute tidak usah banyak bacot lagi dengan mereka, mari ikut pergi ajaknya. Watak Cisi Sang Jin kendati di luar kelihatan ramah sebetulnya dalam hati bersifat keras. Pada hari-hari biasa karena memandang di atas wajah Yan Yan Tai Su ia masih bisa bersabar tiga bagian. Tetapi kini, sesudah menemukan peristiwa pengkhianatan perguruan, ia tak ingin berpeluk tangan dengan demikian saja. Setelah Tankiya Beng mendorong tubuh Wugong Sian Su ke arahnya, ia lantas serahkan murid durhaka tersebut kepada anak buahnya. Jaga dirinya empat orang pelindung hukum segera melangkah Wugong Sian Su dan dibawa ke samping kalangan. Situ tunggu sebentar, Pin Cheng ada beberapa perkataan yang hendak ditanyakan seru Seng Chiang Bun Jin dari Siau Lim Pei ini lagi. Sang Jin ada urusan apa Tankiya Beng menoleh? Sejak partai Siau Lim didirikan oleh Chou Su belum pernah kuil kami menemui peristiwa pengkhianatan oleh murid-murid durhaka, karena itu bila mana si Chou suka menceritakan keadaan yang sesungguhnya, Pin Cheng merasa sangat berterima kasih Tankiya Beng melirik sekejap ke arah Yan Yan Tai Su, terlihatlah seluruh otot-otot besar di atas keningnya sudah menonjol keluar sepasang matanya dengan memancarkan cahaya tajam berputar-putar dan melototi dirinya dengan penuh kegusaran. Tak terasa lagi pemuda kita tertawa-tawar. Peristiwa ini pun berhasil Chai Hai temui karena secara kebetulan saja, Jikalau Sang Jin ada maksud untuk mendengarkan sudah tentu akan Chai Hai ceritakan sejelas-jelasnya Ia pun mulai menceritakan apa yang sudah ditemuinya dalam hutan dan apa yang sudah dibicarakan ketiga orang Huo Su Durhaka tersebut tanpa ketinggalan sepatah katapun. Chai Si Sang Jin yang mendengar kisah tersebut tak kuasa lagi merasakan badannya merinding, bulu kuduk pada berdiri, sedang Huo Suo Huo Suo lain yang ada di sekeliling kalangan pun pada dibuat berubah wajah. Sian Si Sang Jin adalah sute dari Chai Si Sang Jin dan kini menjabat sebagai penguasa pendopo semedi, kepandainya tidak berada di bawah kepandain silap Chai Si Sang Jin. Pada hari biasa ia mempunyai watak yang licik, kaku dan banyak akal, hal ini sudah diketahui oleh seantroisi kuil, oleh karena itu jikalau ia bisa bersekongkol dengan pihak Isana. Kelabang emas untuk berhianat, kemungkinannya memang sangat besar. Tetapi menghadapi persoalan yang demikian besarnya sudah tentu ia tidak ingin menceritakan kepada orang lain, persoalan ini hanya bisa diadukan kepada para tiang eloo yang kedudukannya lebih tinggi untuk ambil keputusan hukuman. Oleh karena itu kendati di dalam hati ia merasa terkesiap dan gusar, tetapi di luaran tetap tenang-tenang saja. Sinar matanya lantas dialihkan ke atas wajah Yan Yan Tai Su. Walaupun urusan ini belum bisa dibuktikan benar tidaknya, tetapi demi menjaga segala kemungkinan terpaksa Te Chu menahan Wugong Sute beberapa hari bagaimana dengan maksud susyok hee, 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 kau adalah Chiang Bun Jin, seluruh kekuasaan ada di tanganmu, buat apa kau menggubris aku yang jadi susyok Chi Si Sang Jin dalam hati ia merasa sangat tidak puas, tetapi ia pun tidak ingin banyak menggubris urusan ini, kembali tangannya dirangkap di depan dada. Jikalau susyok tak ada pendapat, Ten Chu pun akan mengambil tindakan tersebut, ia putar badan menghadap Tan Kiya Beng wajahnya berubah jadi amat serius. Pin Cheng mengerti si Chu mempunyai watak yang jujur dan bersifat kependekaran, apa yang diucapkan tak berakal merupakan kata-kata bohong belaka. Dan kini untuk mengadakan segala kemungkinan nama akan mengadakan. Persiapan-persiapan. Jikalau kalian beberapa orang tiada urusan lain silahkan berlalu dari sini, Tan Kiya Beng pun tahu, setelah pihak Xiao Lim Pei menemui kejadian semacam ini sudah seharusnya mengadakan persiapan-persiapan yang perlu, karena itu buru-buru ia mohon diri. Sang Jin bisa mengambil tindakan yang benar, Cai Hei merasa amat kagum sekali. Kami pun harus melakukan pula ke mulut gunung lainnya, maaf kami mohon diri terlebih dahulu, pemuda ini lantas putar badan mengajak si penjagal selaksali sekalian untuk diajak berlalu. Mendadak. Tunggu sebentar bentak Yan Yenta Isu gusar, kalian kira bisa meninggalkan tempat ini dengan demikian gampang? HMM tidak akan segampang ini jadi kau ada maksud menahan kami di sini teriak Tan Kiya Beng sambil putar badan dan tertawa dingin. Yan Yenta Isu mendengus dingin, sepasang matanya dengan memancarkan cahaya tajam mendadak dialihkan ke atas wajah Cisi Sang Jin. Kau terlalu percaya perkataan orang lain menuduh anak murid perguruan sendiri dengan semaunya. HMM dosamu benar-benar tidak kecil, walaupun urusan ada bukti dan loolat tidak akan peduli terhadap anak muridku yang kau tahan, tapi dengan begitu mudah kau lepaskan si pembunuh anak murid kita. Apa kau kira tindakanmu ini benar? Tasbeh 108 Butir Jan Siang Liam Chu sebagai tanda kepercayaan paling tinggi. Dari Chiang Bun Jin pun lenyap di tanganmu. HMM Belum pernah kejadian semacam ini pernah kutemui nadanya keras bersifat teguran dari seorang angkatan tua terhadap angkatan muda walaupun kedudukan Chiang Bun Jin Siao Lin Pei sangat terhormat tapi ia pun tak dapat bersifat kurang terhormat terhadap angkatan yang lebih tua. Sikap serta tindakan dari Jan Yen Tai Su ini segera membuat Chi Si Sang Jin merasa tidak tahan, tetapi dengan ketebalan imannya tidak malu ia menjabat sebagai seorang Chiang Bun Jin partai besar. Sehabis mendengar teguran tersebut ia tetap bersikap tenang dan merangkap tangannya memberi hormat. Nasihat dari Susok akan Te Chu patui. Setelah peristiwa ini selesai Te Chu tentu akan minta ampun di hadapan arwah Chong Su dan serahkan jabatan Chiang Bun Jin kepada orang lain. Cuma saja Te Chu percaya penuh kedua orang kawan lama ini adalah kawan kita bukan lawan, HMMM. Tak umu kata wajah, tak tahu bagaimana hatinya, kawan dalkan apa bisa percaya penuh terhadap mereka. Te Chu mengambil keputusan berdasarkan peristiwa ini, sama sekali tiada terikat maksud-maksud pribadi atau nyeleweng. Yan Yen Tai Su yang berulang kali menghadang jalan pergi mereka lama-kelamaan membuat si penjagal selaksali serta Su Hei Sin Teo tak dapat menahan sabar lagi. Terdengar pektok cuncu tertawa seram. Hei 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 hei. Teo aku. Mari kita pergi. Jangan guberis si tua bang katolol itu lagi. Tetapi baru saja perkataan tersebut diutarakan keluar, mendadak dari belakang tubuh Yan Yen Tai Su meloncat keluar delapan orang huwasyo berjubah abu-abu membentak berbareng. Siapa yang berani bergerak di tengah berkelebatnya ujung baju tersampok angin, mereka kedelapan sudah berdiri dalam posisi menurut kedudukan Paiat Kua mengurung empat orang itu rapat-rapat. Melihat kurungan tersebut kontan pektok cuncu mengenali kembali jika kedelapan orang ini bukan lain adalah delapan orang huwasyo yang mengurung dan hendak merampas pedang pusakanya dalam lembah tadi, tak kuasa lagi hawa amarahnya memuncak. HMMM. Kiranya huwasyo-huwasyo bangsat yang hendak merampas pedangku tadi adalah kalian bagus, bagus sekali dengan demikian kita pun harus membereskan pula piutang di antara kita, mendengar perkataan dari si rasul selaksa racun, air muka Cisi Sang Jien berubah hebat. Tadi, sewaktu Tasbeh Jansyang Liam Cunya hilang, ia sudah perintahkan keempat orang pelindung hukumnya untuk mengubar, siapa sangka ketika itulah anak muridnya kena dihantam dan dijagali oleh dua orang kakek berjubah hitam yang berkerudung. Sedangkan Yen Yen Taisu dengan memimpin delapan orang anak murid angkatan ketiga yang memiliki kepandayan paling tinggi entah sudah lenyap kemana, hal ini mengakibatkan kerugian yang sangat berat. Kini setelah si rasul racun memecahkan rahasia tersebut, tak kuasa lagi dengan sinar mata penuh kegusaran ia menoleh ke arah Yen Yen Taisu. Yen Yen Taisu yang di dalam hati ada rencana busuk saat ini tidak berani memandang Chiang Bunjin sutitnya dengan pandangan mata, takut peristiwa ini diselidiki lebih lanjut. Karena itu ia coba untuk mengeruhkan suasana terlebih dahulu, mendadak dengan alis dikerutkan tubuhnya menerjang maju ke hadapan si Pek Tok Cungcu. O Min Tohut Bangsat Kau masih berani mungkir ujung bajunya dengan cepat dikebutkan keluar, segulung hawap pukulan lunak bagaikan angin taupan menghajar ke arah tubuh si Pek Tok Cungcu. Si Hu Oseo Tua sebagai salah satu tiang lu dari Siaulinde benar-benar memiliki tenaga luakang yang luar biasa dasyatnya, kebutannya ini seketika itu juga membuat pasir dan debu beterbangan memenuhi angkasa. Pek Tok Cungcu yang selama ini terus-menerus menahan hawa gusar, tidak akan memperlihatkan kelemahannya. Ia tertawa dingin mendadak telapaknya dengan membentuk gerakan lingkaran menyambut datangnya angin pukulan tersebut. Diiringi suara bentrokan yang sangat keras, dengan rambut pada berdiri Pek Tok Cungcu kena terpukul mundur dua langkah ke belakang. Sedangkan Yan Yan Tai Su pun kena tergetar sehingga badannya terdesak mundur setengah langkah ke belakang. Terhadap tindakan Yan Yan Tai Su yang sama sekali tak tahu sopan ini, Cisi Sang Jin merasa sangat tidak puas. Mendadak tubuhnya bergerak maju ke depan. Barang siapa yang merasa anak murid Siaulim Pei segera mengundurkan diri dari kalangan, bentaknya berat. Seng pendeta dari Siaulim Pei ini walaupun berwajah ramah tetapi setelah gusar dari wajahnya segera memancarkan suatu daya kekuatan yang berpengaruh, delapan orang Hua Sio tersebut dengan cepat mengundurkan diri ke arah belakang. Yan Yan Tai Su sebagai susok dari Cisi Sang Jin pun ketika ini tak berani membangkang. Ujung jubahnya dikebut ia pun mundur delapan dipa jauhnya ke belakang, walaupun begitu air mukanya sudah berubah sangat hebat. Ketika itulah mendadak, suara bentakan bergema memenuhi angkasa diikuti munculnya puluhan orang jago-jago kangong di tempat tersebut. Orang pertama adalah seorang To'o Su berjubah panjang, berjenggot panjang dan berwajah murung, dialah Tian Kang To'o Tiang Chiang Bun Jin baru dari Heng San Pei. Sedang orang-orang lainnya berpakaian ringkas semua, mereka adalah anak buah dari Tiam Lem Kiam Hek atau si jagoan pedang dari Tiam Lem Mong Chong yang berasal dari Tiam Chong Pei. Begitu orang-orang itu melayang turun ke tengah kalangan, dengan cepat langsung menerjang ke arah si penjagal Selak Sali serta Suhe Sin Teo. Iblis terkutuk, tidak aku sangka kalian masih belum melarikan diri dari tempat ini, bentaknya keras. Senjata tajam dicabut keluar dari sarungnya, dengan di bawah pimpinan Tian Kang To'o Tiang, mereka segera bergerak maju ke depan. Sang Jin partai kalian pun sedang diserang oleh rombongan iblis terkutuk ini bukan serunya kepada Chi Si Sang Jin sambil menjura. Chi Si Sang Jin sebagai seorang pendeta yang beriman tebal, walaupun berada dalam kesusahan ia tetap bersikap tenang. Melihat kedatangan dengan membawa kegusaran, hatinya segera dapat menduga jika suatu peristiwa kembali telah terjadi. Partai kami memang pernah mengalami serangan dari pihak Isana keburang emas, tetapi bukan perbuatan dari beberapa orang secu ini apakah di mulut gunung sebelah barat pun sudah terjadi peristiwa dengan sinar mata penuh kebencian Tian Kang To'o Tiang melirik sekejap ke arah si penjagal Selak Sali. Kemudian dengan sedih sahutnya, 12 orang anak murid partai kami di dalam sekejap mati sudah dibinasakan oleh semacam tenaga pukulan dari aliran hitam, kedatangan buah ampua erada terlambat sehingga tidak berjumpa dengan kaum bajingan. Menurut laporan dari anak murid kami bajingan-bajingan itu sudah lari kemari, Tianlem Kiam Hek pun menggertak giginya kencang-kencang. Pos penjagaan dari partai kami tidak jauh letaknya dengan pos dari orang-orang Heng San Pei setelah menerima laporan kami segera berangkat untuk memberi pertolongan, siapanya na di tengah jalan kami sudah dihadang oleh dua orang kakek berkerudung hitam. Kedatangan tecu terlambat satu tindak sehingga banyak anak buah kami yang sudah menemui ajalnya. Bicara sampai di situ sambil menuding ke arah Suhe Sin T.O.U. serta si penjaga selaksali menggunakan ujung pedangnya ia mendengus berat. Suhu beserta ketiga orang susu aku menemui ajalnya di tangan bajingan-bajingan ganas isana keburang emas, aku orang Simong bersumpah ini hari akan menuntut balas dendam tersebut. Hei, iblis tua, kau sudah merasa belum seru Suhe Sin T.O.U. sambil melirik sekejap ke arah si penjaga selaksali. Manusia seperti kita orang yang disia-sia sana sini, siapapun kepingin mencari kertotan dengan kita, mungkin kau masih bisa bersabar, tapi aku si pencuri tua sudah tidak bisa sabar lagi, si penjaga selaksali tertawa seram, selapis hawa napsu membunuh mulai melintasi wajahnya, sinar hijau yang sangat mengerikan pun memancar keluar dari sepasang matanya. Cisi sanggien yang melihat kejadian ini dari samping, diam-diam merasa amat terperanjat. Sungguh dasyat luekang dari iblis tua ini pikirnya. Ia mengerti watak sangg iblis tua serta kedua orang manusia aneh itu sangat kukauaiji kalau sampai memancing kegusaran mereka dan pihak Heng San Pei serta Tiam Chong tanpa mencari tahu dulu duduknya persoalan hendak mencari persoalan gara-gara, maka mereka pasti akan kena disapu habis. Pikiran dengan cepat berputar, akhirnya ia merangkap tangannya memuji keagungan sangg muda. Beberapa si Chu ini sudah lama datang kemari, peristiwa yang terjadi di mulut gunung sebelah barat pasti bukan perbuatan mereka kalian jangan salah paham, Tian Kang To'o Tiang serta Tian Lem Hek merupakan jago-jago kangou, sudah tentu merupakan sudah lama mendengar nama busuk dari si penjagal selaksali serta kekuoyan dari kedua orang siluman tersebut. Tetapi berhubung malam ini jumlah mereka sangat banyak, ditambah pula kekuatan dari Xiao Lim Pei berkumpul di sana semua, maka ia merasa jika dirinya turun tangan maka mereka tentu berada di pihaknya. Oleh sebab itu mereka sudah melupakan kelihayan dari lawannya. Terdengar Tian Lem Kiam Hek menjerit keras. Sekalipun peristiwa yang terjadi ini hari bukan perbuatan mereka, tapi pihak Tian Chong Pei tak akan melepaskan bangsat-bangsat ini. Para To'o Su dari Heng San Pei yang teringat kematian dari Heng San It Ho pun segera ikut berteriak, dendam sedalam lautan harus dituntut balas, kami Heng San Pei bersumpah akan membalas sakit hati ini. Suasana semakin tegang, para jago dari kedua partai besar pun mulai bersiap sedia melancarkan terjangan ke arah si penjagal selaksali. Tan Kiyabeng sama sekali tidak menduga maksudnya untuk memberi bantuan hanya mendatangkan kerepotan belaka buat dirinya dalam hati merasa gusar bercampur mendongkol. Bersamaan itu pula ia takut tindakan dari orang-orang dua partai besar itu menimbulkan nafsu gusar dari si penjagal. Selaksali sehingga memancing datangnya suatu pembunuhan secara besar-besaran. Dengan cepat ia tampil ke depan menjura kepada Tian Lem Kiam Hek. Aku pikir saudara tentu adalah pejabat Chiang Bun Jin yang baru dari Tiam Chong Pei Chai Hai adalah Tan Kiyabeng dari Teh Lengkau dan ada beberapa patah kata hendak disampaikan kepada saudara. Tujuan dari pihak Isana keburang emas mendatangi selatan kali ini adalah bermaksud membinasakan seluruh orang bulim di seantar roda ratan Tionggoan. Karena itu dengan tiada sayang-sayangnya mereka sudah menggunakan kere yang paling rendah untuk melakukan perbuatan terkutuk ini, kakek tua berkerudung yang kalian temui ini hari telah membokong pihak Xiao Lim. Heng San Pei serta partai saudara tujuannya hanya untuk mengacaukan suasana. Aku nasihati kepada saudara harap untuk sementara waktu menyabarkan diri dan jangan sampai melenyapkan kekuatan kalian di tempat ini. Jikalau kalian sudah pastikan diri untuk turun tangan melawan Su Hengku, lebih baik dilaksanakan saja setelah selesai pertemuan puncak para jago di Gunung Ui San besok pagi, di dalam anggapan pemuda tersebut, sesudah perkataan ini dijelaskan maka tentu akan mendatangkan hasil seperti yang diharapkan. Siapa tahu Tian Lem Kiam Hek ini bukannya mau terima nasihat tersebut, bahkan jadi semakin gusar. Oh oh, kiranya kau adalah si anakan iblis itu bentaknya keras. Bagus sudah. Ketiga orang susyoku sudah kalian bunuh. Ini hari akan kami tuntut pula dendam tersebut. Banyak bicara tak ada gunanya lagi kau siap-siaplah terima serangan. Tan Kiyabeng yang melihat orang-orang itu semakin bicara semakin tidak pakai aturan, tak terasa wajahnya berubah hebat, selintas napsu membunuh berkelebat di atas wajahnya, sedang dari sepasang mata pun memancarkan cahaya tajam. Hahahaha aku orang sitan suka menyelesaikan persoalan ini tidak lain karena tak kepingin merusak urusan besar. HMM. Kau anggap kami sekalian benar-benar takut cari urusan teriaknya sambil tertawa panjang. Apalagi tujuan dari pihak isana keburang emas kali ini pun hanya partai-partai besar bulim, apa sangkut prautnya dengan diriku, jika kalian sungguh-sungguh ada maksud untuk adu kepandayan di atas senjata tajam mari, hayo turun tanganlah bersama-sama. Hahahaha. Hahahaha betul, betul, sambung suhe sin tou sambil tertawa terbahak-bahak terhadap manusia yang tidak tahu diri semacam mereka buat apa harus sungkan-sungkan, aku si pencuri tua betul-betul tidak tahan lagi, mendadak ia melayang ke samping tubuh tan kia beng dan melanjutkan kembali gelak tertawanya. Tau aku aku dengan kau pergi menghadapi orang-orang Tian Chong Pei sedang syular beracun serta si iblis tua biar pergi menghadapi orang-orang Heng San Pei, mereka sebelum bertemu dengan peti mati agaknya tidak akan mengucurkan air mata, jikalau tidak kasih sedikit kelihayan buat mereka, tentu dianggapkan kami takut urusan, begitu mereka berempat jadi marah maka urusan pun berubah jadi semakin tegang. Menghadapi musuh yang sangat menakutkan ini, baik pihak Heng San Pei maupun Tian Chong Pei sama-sama mulai merasa bergidik, terutama sekali Tian Kang Too Tiang Yang. Mengetahui beberapa orang anak buah yang dibawanya saat ini bukan tandingan pihak lawan, tak terasa lagi sinar matanya dialihkan ke arah para Hoesyo dan Sri Siao Lim Pei. Siapa sangka para Hoesyo Siao Lim Pei sejak dibentak mundur oleh Chi Si Sang Jien tadi sama-sama menundukkan kepala rendah-rendah terhadap apa yang mereka bicarakan sama sekali tidak ambil gubris. Chi Si Sang Jien sendiri yang melihat sikap kedua partai besar tersebut kasar dalam hati lantas tahu jika sampai terjadi pertarungan maka yang rugi jelas kedua partai besar tersebut. Tak terasa lagi ia menghala nafas panjang. Situasi yang kita hadapi di Gunung Ui San saat ini sangat kritis, satu tindak kita salah melangkah maka seluruh kekuatan akan musnah harap. Hi Antit berdua suka berpikir lebih serius lagi, janganlah kalian pandang kawan sebagai musuh apalagi jika mereka benar-benar adalah musuh dengan kekuatan kalian saat ini pun. Jangan harap bisa dapatkan kemenangan pertemuan puncak para jago di Gunung Ui San akan diadakan besok pagi. Lebih baik kita bicarakan lagi persoalan ini setelah lewat besok. Seng pendeta dari Siao Lim Pei ini sehabis mengucapkan perkataan tersebut tidak menanti jawaban dari Tian Lem Kiam Hei lagi. Ujung jubahnya segera dikebutkan dan memimpin para huasyo lainnya berlalu dari tempat itu. Dengan kejadian ini maka keadaan dari kedua partai besar itu semakin kepepek lagi. Sekonyong-konyong tiga sosok bayangan manusia meluncur datang, mereka adalah Hang Jin Sam Ye Wu. Seng pengemis Saneh yang melihat situasi di tempat tersebut ya rada tertegun, tetapi sebentar kemudian mengertilah sudah apa yang telah terjadi tak terasa lagi telah tertawa tergelak. Haa, 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 bagus, bagus sekali aku si pengemis tua lari kemana-mana untuk mencari kalian agar suka bantu partai lain, tidak disangka kalian sedang adu otot dengan orang lain di sini. HMM sungguh-sungguh tolong mendengar teguran itu akhirnya Tian Kang To'o Tiang menghela nafas panjang. Menurut perkataan dari Lo Ocian Po'e, apakah beberapa lembar nyawa dari partai kami harus didiamkan begitu saja hee, 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 siapa yang suruh kau diamkan, ej, si pengemis Saneh sambil tertawa dingin. Jika punya kepandayan sama cari perhitungan dengan orang-orang isana keburang emas di sini tak ada musuh besarmu dan anak ini aku si pengemis tua pun tak ada cukup waktu untuk banyak cincong dengan kalian. Aku masih ada urusan penting yang harus diselesaikan tidak menggubris mereka lagi, ia lantas mendekati Tan Kiabeng. Eee, saudara cilik, kau betul-betul membuat aku si pengemis tua harus mencari jejakmu dengan susah payah. Ayoh cepat ikut aku ada urusan penting yang harus dirundingkan dengan dirimu tanpa banyak buang waktu lagi. Ia menarik lengan Tan Kiabeng dan diajak berlalu dari sana. Tan Kiabeng tidak mengerti kejadian apa yang sudah berlangsung, melihat dirinya id tarik. Ia pun segera menoleh ke arah si penjagal selat sali. Su Heng mari kita pergi. Jangan sampai buang waktu sehingga menggagalkan urusan penting, orang-orang dari Tiam Chong Pei serta Heng San Pei tidak turun tangan mencegah lagi, dan inilah suatu kesempatan yang sangat baik bagi mereka untuk melarikan diri. Padahal jika dibicarakan sesungguhnya, di antara keempat orang itu siapapun di antara mereka susah untuk dilayani apalagi saat ini mereka berempat berkumpul jadi satu. Melihat beberapa orang itu sudah berlalu bagaikan burung yang terbang ke angkasa akhirnya mereka menghela napas panjang dan menarik kembali anak buahnya untuk diajak berlalu dari sana. Suatu badai hujan dasyat pun dengan demikian puah tak berbekas, tetapi disebabkan kejadian ini maka rasa dendam dari dua tersebut pada Tan Kiya Beng pun jadi semakin mendalam. Hal ini akan mendatangkan banyak kerepotan buat pemuda tersebut di dalam melakukan perjalanannya dalam dunia Kang Ho di kemudian hari, OOO 0 DW 0OO, kita balik pada si pengemisaneh yang menarik Tan Kiya Beng meninggalkan orang-orang Tiam Chong Pei serta Heng San Pei. Setibanya di sebuah kaki puncak terjal yang sunyi mereka baru berhenti, ketika itulah si pengemisaneh menghela napas panjang. Hehehe, baru-baru ini perkumpulan kami kembali memperoleh berita baru ujarnya lirih. Kiranya tindakan pihak Isana keburang emas untuk menyerang jago-jago dari partai besar sehingga membuat suasana jadi kacau, tidak lain tujuannya hanya ingin menutupi suatu rencana busuk lainnya agar para partai sama sekali tidak menduga sampai di sana. Aku rasa di dalam pertemuan puncak para jago di gunung Uisan besok pagi bakal terjadi suatu perubahan yang sangat penting, setelah menemui kejadian tadi, niatan Kiya Beng untuk membantu partai-partai besar sudah punah, mendengar perkataan dari si pengemisaneh ini ia tertawa dingin. Walaupun tujuh partai besar di daerah Tionggoan merupakan partai-partai besar dari kalangan lurus, tapi menurut pengelihatanku tidak lebih hanya merupakan manusia-manusia tak genah, sekalipun mereka kena dibunuh mati semuapun tidak ada sangkut pautnya dengan urusanku, Si Yau Teh sudah tidak tertarik lagi untuk mencampuri urusan orang lain. Sejak tujuh partai besar kehilangan beberapa orang jagoan lihainya memang satu angkatan tidak dapat menandingi angkatan yang lain, ujar si pengemisaneh sambil menghela nafas panjang. Tapi saudara tidak usah marah disebabkan persoalan ini, di dalam pertemuan puncak para jago besok pagi kita dapat membedakan dengan jelas mana yang lurus dan mana yang sesat. Malam ini aku si pengemis masih banyak urusan yang harus diselesaikan, kita berpisah sampai di sini dulu, bersama-sama dengan Hoosyo Berangasan serta Toosu Dengkil mereka segera berlalu dari sana. Setelah si pengemisaneh pergi, Suheisin TOU serta Pektok Cuncu pun mohon pamit. Besok adalah saat pertemuan puncak. Kita harus pergi ke sana untuk melihat-lihat sehingga jangan sampai kena tertipu lagi oleh orang-orang isana keburang emas. Ehem, persoalan ini memang amat penting, Tan Kiyabeng mengangguk. Harap kalian berdua suka sedikit buang waktu untuk membereskan. Setelah kedua orang siluman tua itu berlalu, si penjaga selaksali pun mohon diri kepada seng pemuda. Iheng pun harus pergi menengok sejenak si Yaucian si budak tersebut. Jangan sampai dalam keadaan seperti ini kembali terjadi urusan, hanya di dalam sekejap mati semua orang sudah berlalu tak berbekas, tinggal Tan Kiyabeng seorang diri. Mendadak ia teringat bila dalam situasi yang demikian berbahayanya ini, Motan Hang adalah tujuan nomor satu dari pihak isana keburang emas, sudah seharusnya ia pergi ke sana untuk menengok sehingga jangan sampai terjadi suatu peristiwa. Karena itu dengan cepat ia mengerahkan hawa murninya berkelebat menuju ke gua di mana mereka berkumpul tadi. Ternyata keadaan di sana sunyi senyap tak kelihatan seorang manusia pun, ia tahu Motan Hang serta Usyaucian tentu sudah pergi keluar. Dengan hati cemas pemuda ini cepat-cepat meloncat keluar dari gua mulai berteriak-teriak memanggil nama gadis-gadis itu di empat penjuru. Akhirnya, sesosok bayangan manusia pun tidak nampak. Hatinya semakin khawatir lagi. Mendadak. Sesosok bayangan manusia dengan kecepatan bagaikan kilat berkelebat di tengah hutan. Siapa dalam hutan segera bentaknya keras. Badannya dengan cepat meluncur masuk ke dalam hutan tersebut, terlihatlah serentetan cahaya putih tahu-tahu menyambar datang menyambut kedatangannya. Dalam keadaan gugup ia tak sempat untuk berkelit lagi, jari tangannya segera berkelebat menjepit benda tersebut. Di tengah suara getaran keras ia berhasil menangkap cahaya putih itu yang bukan lain adalah segulung kain putih. Di atas kain putih itu tertulislah beberapa patah kata secara oret-oretan. Kawan Anda berada dalam keadaan bahaya, cepat menuju ke mulut gunung sebelah timur, jangan sampai terlambat, di bawah kain tersebut tidak kelihatan tanda tangan atau gelar orang tersebut. Hal ini membuat pemuda kita jadi keheranan. Siapa yang menulis surat ini pikirnya? Tetapi orang ini menulis surat memberi keterangan jelas dia adalah kawan bukan lawan, yang dimaksudkan kawan Anda sudah tentu hausya ucian serta motan hong. Karena hanya nona-nona nakal itu saja yang berani menempuh bahaya tersebut. Setelah berpikir sejenak, ia segera kerahkan ilmu meringankan tubuhnya untuk meluncur ke arah mulut gunung sebelah timur. Waktu itu hampir mendekati kentongan pertama, tampaklah di tengah kegelapan bayangan manusia berkelebar tiada hentinya hingga menambah keseraman suasana waktu itu. Suara bentakan-bentakan keras mulai kedengaran bergema memenuhi angkasa, hal ini membuat pemuda itu mulai berpikir, ah ah ah, ternyata benar-benar sudah terjadi peristiwa ini setelah menembusi sebuah hutan di atas sebuah bukit. Dari tempat kejauhan tampaklah bayangan manusia seperti sedang bertempur, ia semakin mempercepat larinya lagi. Akhirnya ia menemukan bila mereka bukan lain adalah hu sia ucian serta motan hong yang sedang bergebrak melawan dua orang kakek berkerudung hitam. Di samping itu di luar kalangan berdiri pula beberapa orang yang tidak ikut di dalam pertarungan itu. Tenaga luakang kedua orang kakek berjubah hitam tersebut benar-benar luar biasa sempurnanya, serangan-serangan mereka amat gencar dan dasyat. Hu sia ucian kelihatan mulai keteter, dengan paksa ia masih berusaha untuk mempertahankan diri sedangkan keadaan dari motan hong jauh lebih payah lagi, ia sudah terdesak hebat. Melihat kedasyatan dari kedua orang kakek berkerudung itu tan kia beng lantas menduga kemungkinan sekali mereka lah orang-orang yang menyerang partai sia ulim. Serta heng san pei tadi cuma saja ia tidak tahu siapakah yang sedang menyaru sebagai orang tersebut. Hang mo ai serunya kemudian diiringi sui tanya ring. Kalian beristirahatlah dahulu, biar aku yang hajar mereka, bersama dengan suara teriaknya ia langsung menerjang masuk ke dalam kalangan pertarungan. Orang-orang berbaju hitam yang menonton jalannya pertarungan dari samping kalangan sewaktu melihat pihak lawan kedatangan pembantu buru-buru turun tangan. Tan kia beng membentak keras, telapak tangannya dengan disertai angin pukulan yang maha dasyat dibabat ke arah depan. Suatu angin pukulan serasa angin taupan dengan cepat menggulung dua orang yang berada di paling depan sehingga kena terpental sejauh tujuh, delapan depa. Huxiao Qian yang melihat tan kia beng telah tiba, ia lantas berseru keras, kau cepat bantu enci hong. Kedua orang ini betul-betul sangat jahat. Selama perjalanan mereka mengunti terus diri kami sehingga hampir-hampir saja kita kena terjebak, Tan kia beng setelah berhasil memukul mundur orang-orang yang menghalangi perjalanannya segera melompat ke hadapan Motan Hang untuk pukul mundur si kakek berjubah hitam itu. Hei, hei, siapa kau apa jabatan di dalam isana keburang emas ji kalau tidak kau tunjukkan wajahmu yang sebenarnya jangan salahkan si awiamu segera akan turun tangan kejam. Si kakek tua berkerudung itu tanpa banyak cakap lagi segera melepaskan kerudung hitamnya kemudian tertawa seram. Hei, 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 bagaimanapun kalian beberapa orang jangan harap bisa lolos dari cengkeraman akmi pada malam ini, sekarang atau besok sama saja kalian harus pergi menghadap Raja Akhirat. Biarlah aku kasih kesempatan buat kalian untuk mati dengan keadaan jelas siapa yang sudah membunuh kalian dengan pandangan dingin. Tan kia beng melirik sekejap ke arahnya, kiranya orang itu bukan lain adalah si bangau metu satu kuek huai yang mempunyai metu, tunggal, rambut kuning dan gigi taring. Tak terasa lagi ia dong akan kepalanya tertawa dingin. Hei, 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 sejak tadi aku sudah menduga tentu kalianlah yang bertindak, mendadak senyumannya ditarik sama sekali, dengan sepasang meta memancarkan cahaya tajam serunya kembali, kalian berduakah yang menyaru seperti si penjagal Selaksali serta Suhe Sin Teo untuk menyerang pihak Siao Lim Pei serta Heng San Pei si kakek berkerudung yang sedang bergebrak melawan Hu Siao Chian pun telah melepaskan kerudung hitamnya, ia tertawa seram. Kalau benar kami yang berbuat, kau mau apa ejeknya dingin? Apakah aku si kakek dewa bertangan setampun bisa kena digertak oleh kalian beberapa orang gocah cilik? Setelah kedua orang ini menampakkan wajah aslinya, kontan memancing napsa membunuh di hati tan kia beng. Haa 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 sungguh tak kuduga kalian punya nyali untuk mengaku terus terang, Siao Chian kau cepat menyingkir. Biar aku hantar mereka untuk melakukan perjalanan Hu Siao Chian tidak mengerti seberapa lihai tenaga luakang yang dimiliki dirinya tak terasa lagi dengan bibir dicibirkan. Ia goyangkan badannya berulang kali artinya tidak suka mundur. Tapi sewaktu melihat wajah pemuda tersebut sudah diliputi keseraman, terpaksa ia menurut juga untuk menyingkir ke samping. Kui Siao Chian Ong atau si kakek dewa bertangan setan ini sama sekali tidak dibuat gelusar oleh perkataan tersebut. Sebagai gantinya di atas air muka mereka mulai terlintas sikap tegang, karena ia mulai merasa bilaseng pengemis cilik yang berada di hadapannya pada saat ini bukan lain adalah tan kia beng yang paling ditakuti oleh pihak isana keburang emas. Terdengar suara tulang bergemerutuk, mereka berdua sama-sama menyalurkan hawa murninya ke seluruh badan kemudian selangkah demi selangkah mendekati ke arah pemuda tersebut. Sedangkan tan kia beng sendiri karena gusar kedua iblis ini sudah melakukan pembunuhan kejam. Ia pun mulai menyalurkan hawa murni jahek kunian cihianya ke sepasang telapak tangan dua gulung asap hijau serta putih mulai mengumpul keluar dari ubun-ubunnya. Ketika pertarungan tersebut hampir berlangsung, mendadak. Awas itulah ilmu pukulan jahek siantian cin hee, kalian dua orang manusia yang tidak tahu diri cepat mundur suara bentakan merdu bergema datang. Diikuti munculnya sesosok bayangan hijau yang langsing ramping merkelebat mendekat. Bagaikan segulung asap hijau dengan cepatnya meluncur datang dari balik hutan sewaktu tiba di hadapan tan kia beng ujung bajunya segera dikebut ke depan mengirim segulung hawa pukulan kabut hijau yang sangat tebal menekan ke arahnya. Tan kia beng yang sedang dibuat terperanjat atas kedasyatan dari gerakan orang itu, mendadak merasakan segulung angin tekanan yang hebat menekan ke arahnya. Sepasang telapak tangan yang sudah dipersiapkan segera didorong keluar diiringi suara bentakan keras. Di tengah suara ledakan yang sangat keras berpuluh-puluh jalur angin serangan tajam memecah keempat penjuru, pasir dan debu beterbangan memenuhi angkasa, pohon tercabut ke akar-akarnya keadaan benar-benar sangat mencekam. Di dalam bentrokan kekerasan ini tan kia beng kena dipukul pental sehingga mundur tiga, empat langkah ke belakang. Buru-buru ia salurkan hawa murni untuk menahan badannya kemudian menoleh ke arah mana berasalnya angin pukulan tersebut. Tampaklah orang itu dengan meminjam kesempatan tersebut sudah meluncur ke arah hutan diikuti kakek dewa bertangan setan beberapa orang. Disebabkan hatinya masih diberati perikemanusiaan, maka di dalam serangannya tadi ia cuma menggunakan enam, tujuh bagian tenaga saja, sehingga akibatnya diri sendirilah yang menderita rugi besar. Sudah tentu pemuda tersebut tak mau terima, ia lantas meloncat melakukan pengejaran. Kawan bentaknya keras. Kau ingin berlalu dengan begitu saja? HMM, terlalu pandang rendah aku orang sitan badannya dengan cepat mencelap ke tengah udara setinggi sepuluh kaki kemudian melenting ke arah tengah hutan tersebut. Siapa nyana, suasana di tengah hutan tetap sunyi senyap tak kelihatan sesosok bayangan manusia pun dalam hati ia merasa sangat tak terima. Aku tidak percaya dia memiliki kecepatan gerak yang demikian luar biasa, pikirnya. Sepasang telapak dilintangkan di depan dada lalu meneruskan terobosannya ke tengah hutan. Sekonyong-konyong. Dari tengah hutan muncullah seseorang sambil tertawa terbahak-bahak seraya berkata, Tan Hengka sedang bergebrak melawan siapa bagaimana kalau siang terbantu ketika seng pemuda menoleh, terlihatlah si siu chai muda kiem soat lang yang pernah ditemuinya di kota Suonjen sudah munculkan dirinya di sana. Pada saat ini Tan Kiyabeng sudah mengerti jika dia adalah salah seorang manusia penting di dalam isana keburang emas, tak terasa lagi sahutnya dengan ada dingin, maksud baik saudara biarlah aku orang syitan terima di dalam hati. Saja, kedatanganmu di tengah malam buta rasanya pasti ada maksud lain bukan haaa, 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 siau te tidak mungkir bila aku adalah orang dari pihak isana keburang emas seru kiem soat lang kembali sambil tertawa terbahak-bahak, tapi sama sekali tidak bermaksud jahat terhadap Tan Heng mendengar perkataan tersebut Tan Kiyabeng semakin gusar lagi. Sekalipun kau tiada maksud jahat terhadap kami, tapi aku orang syitan punya ikatan dendam sedalam lautan dengan pihak isana keburang emas. Mendadak air muka kiem soat lang berubah hebat tapi sebentar kemudian sudah pulih kembali seperti sedia kalah, ia tertawa-tawar. Jika Tan Heng punya ikatan permusuhan yang sedemikian dalamnya hal ini memaksa siau te tak bisa berbicara apa-apa lagi beruntung sekali pertemuan puncak para jago di gunung uisan akan diadakan besok pagi seluruh persoalan dendam sakit hati pun bisa segera diselesaikan dengan baik-baik, ini malam hawa begitu bagus, bagaimana kalau Heng tai temani Tan Heng untuk bercakap-cakap sebentar Tan Kiyabeng berpikir sebentar, akhirnya ia mengangguk. Baiklah jika kiem Heng ada perkataan silahkan utarakan siau te akan pentang pelinga untuk mendengarkan perkataanmu. Kedua orang itu pun lantas duduk di atas sebuah batu besar, ternyata kiem soat lang sudah berbicara hal-hal yang bukan-bukan. Apa yang hendak ia utarakan? Tan Kiyabeng yang menerjang masuk ke dalam hutan untuk menemukan seng darah yang melancarkan ilmu pukulan Hang Mong Chi Hie, bukan berhasil menemukan orang yang dicari ternyata sudah berjumpa dengan kiem soat lang pernah meracuni dirinya di kota Suwon Jan. Ternyata kiem soat lang tidak mungkir kalau dirinya orang isana keburang emas bahkan mengajak pula Tan Kiyabeng untuk bercakap-cakap. Seng pemuda yang lagi murung, akhirnya menyetujui ajakannya itu. Setelah kedua orang itu duduk, kiem soat lang pertama-tama yang buka suara dulu sambil tertawa. Tan Heng berusia sangat muda ternyata berhasil memiliki nama yang cemerlang dalam dunia kangong, Aku pikir tentu banyak gadis sudah dibuat kepincuk oleh dirimu, jadi kau ajak aku untuk membicarakan soal ini seru Tan Kiyabeng tidak senang. Haa 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 haa. Tan Heng tak usah begitu cemas, perkataan Xiao Tekan belum selesai, dengan wajah serius. Kemudian ujarnya setelah merandek sejenak, orang yang bisa sungguh-sungguh memusuhi Tan Heng rasanya tak berakal ditemukan beberapa orang. Bukankah begitu Tan Heng Seng pemuda yang mendengar apa yang sedang dibicarakan orang itu tidak lebih cuma kata-kata sampingan dalam hati merasa tak sabaran lagi, ia segera meloncat bangun. Jikalau Kiyabeng tiada urusan lain maaf Xiao Tekan mohon diri terlebih dahulu. Aku tahu pada pertemuan puncak di Gunung Uisan besok Tan Heng adalah pemain utama, tapi rasanya kau pun tak perlu begitu tegang sejak sekarang kata Kiyabeng Soat Lang sambil tersenyum. Majikan Isana keburang emas kami benar-benar merasa kalau terhadap kegagahan dirimu dan mengajak Tan Heng untuk bekerjasama, bagaimana kalau menurut pandangan Tan Heng sendiri bukankah sejak tadi Xiao Teh sudah berkata jika antara aku dengan pihak Isana keburang emas ada ikatan dendam sedalam lautan soal kerjasama lebih baik tidak usah kita bicarakan lagi. Di dalam Isana keburang emas kami ada seorang darah berbaju hijau yang bernama Gui Cei Chian, bukankah antara Tan Heng dengan dirinya sudah terjalin hubungan yang cukup intim majikan Isana, keburang emas ada maksud untuk menyempurnakan maksud hati kalian berdua, karena hanya gadis ini saja rasanya paling pantas untuk dijadikan istri Tan Heng. Aku berharap kau jangan sampai menyanyiakan kesempatan yang sangat bagus ini, pada waktu itulah Tan Kiyabeng baru mengerti jika orang itu ajak ia bicara putar-putar tidak lain hanya ingin menggunakan umpan gadis agar ia suka menggabungkan diri dengan pihak Isana keburang emas. Tak terasa lagi pemuda tersebut tertawa panjang. Harap Tiem Heng suka mewakili diriku untuk sampaikan kepada majikan Isana keburang emas. Katakan saja maksud baiknya biar aku terima dalam hati saja. Semua urusan baiknya kita selesaikan dalam pertemuan puncak di atas gunung Uisan besok pagi sampai waktunya Siaw Teh pun kepingin menjajal bagaimana liahainya kepandaian silat yang ia miliki. Air muka Tiem Soat Lang berubah tidak menentu, lama sekali, akhirnya ia menghela nafas panjang. Tan Heng, kenapa kau begitu keras kepala? Haa, 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 pihak Isana keburang emas ada hutang membinasakan ayahku teriak Tan Kia Beng sambil bangun berdiri. Apalagi dengan tindakannya yang kalap dan kejam, sekalipun tiada urusan apapun aku orang sitan tak akan berpeluk tangan melihat orang-orang bulim Kena dijaga likapandaya ilmu silat majikan Isana keburang emas dasyat tiada bandingan, di bawah pimpinannya pun memiliki beratus-ratus orang anak buah. Dengan kekuatan Tan Heng seorang mungkinkah bisa menolong bencana tersebut? Aku orang sitan pun mengerti bila pertemuan di gunung Uisan kali ini merupakan pertarungan mati hidup buat orang-orang bulim di daratan Tionggoan Tetapi mati hidup Sia Luntung tak dapat diduga mulai sekarang Sia Ute tak akan pikirkan soal ini dalam hati huai Tidak aku sangka ternyata kawan-kawan bulim sudah menganggap majikan Isana keburang emas adalah seorang raja iblis pembunuh manusia tak kuasa lagi Kiem Soat Lang menghela nafas panjang padahal ia pun mempunyai hal yang pahit di dalam hatinya Jika Lautan Heng mengetahui asal usulnya maka kau pun bakal ikut melelahkan air hee, 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 aku orang sitan pun tahu jika hatinya merasa sedih karena kehancuran negerinya Tan Kiabeng tertawa dingin tiada hentinya Tetap pikir pembalasan yang dilakukan sedikit keterlaluan, di samping itu katanya ia pun mempunyai maksud luar biasa untuk menguasai Seantara dunia kangung, maksud hati semacam ini betul-betul memaksa orang untuk tak bisa dibiarkan saja mendengarkan diucapkannya kata-kata tersebut Air mukanya Tiem Soat Lang berubah hebat, agaknya ia tidak mengira kalau rahasia dari majikan Isana keburang emas bisa diketahui semua oleh seng pemuda yang ia dihadapannya Sekilas hawa napsu membunuh yang tebal pun dengan cepat berkelebat di atas wajahnya, kembali seng sastrawan tersebut tertawa dingin Jika Lautan Heng sudah mengerti kepahit getiran yang pernah ia alami sudah seharusnya jangan menyusahkan lagi dirinya Masing-masing orang punya pandangan sendiri siyaute pun tak dapat terlalu memaksa Tan Heng untuk berubah pikiran Kita berjumpa kembali besok di atas puncak si Sim Hang bicara sampai disitu ia lantas sulapkan tangannya dan menerobos kembali ke dalam hutan Pemuda ini paling mengutamakan budi yang luhur, walaupun antara dirinya dengan Tiem Soat Lang tiada ikatan yang rapat Tetapi jika dihitung-hitung masih mempunyai hubungan persahabatan Sekalipun jelas siat tahu pihak lawan sudah meracuni dirinya sewaktu berada di kota Suwon Jan Tetapi disebabkan peristiwa tidak dilihat dengan metu kepala sendiri maka tak suka membicarakan persoalan tersebut sebaliknya malah lepaskan dia untuk pergi Saat ini tengah malam sudah berlalu, mendadak teringat olehnya kenapa Hu Siao Cian serta Mo Tan Hong tidak ikut datang Apakah mereka tidak berhasil menemukan dirinya lantas balik sendiri? Tetapi setelah dipikir beberapa waktu ia merasa hal ini tidak mungkin Terang-terangan mereka tahu jika dirinya mengejar musuh masuk ke dalam hutan Mana mungkin kedua orang gadis itu pergi meninggalkan dirinya? Malah besar kemungkinan ia sudah menerobos masuk pula ke dalam hutan untuk mencari dia Teringat akan soal ini hatinya jadi terasa amat cemas Dengan perkencang larinya ia ikut menerobos masuk ke dalam hutan Setelah melewati hutan lebat sampailah di sebuah tanah pekuburan yang tak ada tumbuhan Apapun angin dingin berhembus lewat memberikan suatu pemandangan yang sangat mengerikan